Hei semuanya, kembali lagi bersama warga Anini, warganya para ribu Sodomia. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan mempersembahkan pertarungan terbaik dan terepik di Boku No Hero Academia. Dan langsung saja, tanpa basi-basi lagi, mari kita mulai. Deku Bakugo vs Nine Nine adalah seorang yang mampu memiliki 9 quirk dengan mencuri quirk orang lain. Untuk menyempurnakan quirk Nine, Nine membutuhkan quirk yang dimiliki oleh Katsuma. Untuk melindungi Katsuma dan Mahoro, ada sebuah pemandangan yang unik di mana mereka mengesambingkan rivalitas di antara mereka berdua dan bertarung saling berdampingan. Namun, nyatanya hal itu tidak membuat Nine bisa dikalahkan dengan mudah. Dia justru semakin memperkuat dirinya dengan sebuah ramuan untuk memperkuat quirk yang dimiliki. Dan menciptakan sebuah tornado yang besar dan bisa menghancurkan sebuah pulau. Dan pada akhirnya, karena Deku dan kawan-kawan tumbang, Deku akhirnya memiliki sebuah ide yang cukup gila. Di mana dia mewariskan quirk one for all yang dia miliki kepada Bakugo. Dan terciptalah fenomena unik di mana ada dua one for all yang sedang bertarung bersama. Dan akhirnya berhasil mengalahkan Nine yang mempunyai banyak quirk ini. Untungnya, sebelum powerlisan one for all selesai, Bakugo telah pingsan dan Deku kembali memiliki one for all kembali. Deku vs Kai Chisaki atau Overhaul Dalam kasus ini, Nike, Deku, Mirio, dan kawan-kawan menggrepit markas Yakuza untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang meraham Eri. Eri yang saat itu sedang disiksa dan dimanfaatkan oleh Overhaul karena keunikan quirk yang dimiliki Eri. Dan disinilah kita diperlihatkan Deku menggunakan one for all 100% terus-menerus dengan bantuan quirk Eri untuk melawan Overhaul. Quirk Eri ini seperti meriset keadaan seseorang bahkan sampai bisa meriset seseorang tersebut sampai di titik sebelum keberadaan atau menghilang. Karena quirk Eri ini, Deku yang sebelumnya menggunakan one for all 100% selalu patah tulang dan terluka parah. Dan dengan adanya Eri, Deku tidak terluka sama sekali karena sebelum Deku terluka, keadaan Deku diriset di titik Deku saat masih sehat walafiat. Di hadapan Deku modis bersa'iya one for all 100%, Overhaul sangat tidak berarti apa-apa. Dalam pertarungan ini, Deku berada di sebuah area terisolasi dan melawan musuh yang sejauh lebih kuat dan lebih hebat. Hal ini diperburuk dengan Deku yang sedang melindungi seseorang. Saat pertarungan melawan muskular, Deku benar-benar dibaksa untuk menggunakan semua kemampuan yang dia miliki. Dan itu belum cukup. Jika saja Deku tidak mendorong dirinya jauh di atas batas, mungkin ceritanya akan berbeda. Deku menggunakan kekuatannya sampai di titik seribu persen untuk mengalahkan muskular ini. All Mike vs All For One All For One ini adalah lawan dari quirk one for all. Quirk All For One adalah semua untuk satu, yang artinya pemilik All For One bisa mempunyai banyak quirk dengan cara mencuri quirk orang lain. Sedangkan One For All adalah satu untuk semua. Quirk ini sebenarnya memiliki fungsi untuk mewariskan kekuatan. Tergantung seberapa banyak yang diwariskannya One For All, One For All akan mempunyai quirk sebanyak yang diwariskan oleh para pendahulunya. Jadi, One For All juga memiliki banyak quirk. All Mike vs All For One ini adalah pertarungan terakhir All Mike dan sekaligus deklarasi simbol perdamaian pensiun. Karena All Mike sudah mewariskan One For All kepada Deku. Aizawa vs Liga Penjahat Sampai saat ini, wali kelas dari 1A ini mungkin terlihat sedikit bodo amat dengan pekerjaannya sebagai guru. Tapi, tiba-tiba muncul rasa yang sangat kuat untuk mengorbankan dirinya demi melindungi murid-muridnya ketika mereka menghadapi Liga Penjahat. Sayangnya, Aizawa memang kalah dalam pertarungan tersebut. Tapi, dia tidak keberatan untuk menghabisi puluhan menjahat demi menundingi muridnya. Di samping itu, quirk Aizawa memang tidak cocok digunakan untuk pertarungan individu. Luka yang diterita oleh Aizawa benar-benar sangat parah. Meskipun Aizawa akhirnya membutuhkan bantuan dari para murid-muridnya dan juga All Mike. Jika dia tidak melakukan hal tersebut, kemungkinan akan ada banyak korban berjatuhan dari kelas 1A. Deku dan Kawan-kawan VS Stein Sebenarnya, Stein bukan penjahat yang overpower banget. Kalau harus melawan banyak hero sekaligus, dia bisa kalah. Dia bahkan bisa dikeroyok oleh Deku, Soto, dan Liga. Masalahnya, Stein hanya perlu melakukan satu musuh dan menjelat ke arah mereka untuk melompokkan target. Stein pun penjahat yang sulit dihadapi dalam pertarungan satu lawan satu. Hal lain yang membuat Stein masuk daftar ini adalah kekuatan dekatnya. Untuk mewujudkan visinya, dia bisa terus bertarung meski sudah terluka parah. Sisi emosional lainnya yang muncul dalam pertarungan ini adalah ketika Stein menggab Jika Midoriya pantas menurut pikirannya. Endeavor VS Hake & Nomu Kalian pasti tahu lah apa itu Nomu kan? Ya, Nomu adalah manusia buatan yang disuntik dengan DNA dari berbagai pengguna quirk yang berbeda. Dirancang sebagai Counter All Might. Dia diculuki sebagai Humanoid Punching Bag. Soalnya, dia bisa menerima pukulan keras dan memiliki regenerasi yang cepat. Selain daya tubuh yang kuat, Nomu memiliki serangan yang mematikan dan kecepatan yang luar biasa. Di akhir season 4 ini, kita diperlihatkan Endeavor bertarung dengan Nomu versi terbaru yang dibuat oleh Liga Penjahat. Seorang Endeavor sang pahlawan nomor 1 saat ini dibuat kewalahan dengan Nomu versi terbaru ini. Dikatakan bahwa Nomu ini sangatlah kuat dan dapat berpikir sendiri. Endeavor melampaui batasannya dan berhasil mengalahkan Nomu ini. Dan inilah permulaan dari pahlawan nomor 1 saat ini, Endeavor. Nah, itulah 7 pertarungan paling epic di Boku No Hero Academia versi warga anime. Jika kalian memiliki pendapat lain, silahkan tulis saja di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa request untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Untuknya warga anime plus ultra. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.